Hai 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 pencinta militer Tanhair kembali lagi bersama nyaris terkenal Belum lama ini permintaan Iran untuk mendatangkan rudal pertahanan udara S-400 telah ditolak oleh Rusia Padahal tekanan dan ancaman serangan udara dari Amerika Serikat ke negeri paramullah ini kian dikumandangkan Presiden A.S. Donald Trump Iran diketahui punya beragam arsenal rudal Hanuk yang mempuni tapi stok yang ada rupanya dirasa masih kurang apalagi ancaman serangan udara bukan hanya dari Amerika Serikat melainkan juga dari Israel Seolah menjawab tantangan tersebut Korps pengawal revolusi Iran dilaporkan menggunakan sistem rudal permukaan ke udara kordat ketiga untuk menembak jatuh pesawat Northrop Grumman MK-4A Triton Amerika Serikat Triton yang merupakan keturunan dari Global Halk adalah salah satu pesawat militer paling mahal di inventory Amerika dengan masing-masing lebih dari 220 juta USD dan dirancang untuk mempertahankan tingkat kemampuan bertahan yang tinggi Menurut laporan media Iran saat ditembak drone beroperasi dalam mode sepenuhnya siluman dan telah mematikan peralatan identifikasi untuk mensurvey wilayah Iran Iran mengklaim bahwa drone memasuki wilayah udara mereka Sementara laporan Amerika menunjukkan bahwa drone hanya terbang dekat tetapi tidak memasuki wilayah negara tersebut Penembakan ini menjadi gambaran pencapaian yang signifikan sistem rudal buatan Iran Kemampuan yang sebelumnya banyak dipertanyakan dan merupakan satu dari beberapa sistem pertahanan udara modern yang memiliki kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya dalam pertempuran Kordat ketiga adalah varian khusus dari sistem pertahanan udara jarak menengah Iran RAAD yang mulai beroperasi pada pertengahan 2010 dan menggunakan rudal Tayar 2B dari peluncur bergerak Sistem rudal telah diproduksi secara massal dan sangat diandalkan hari ini oleh pasukan pertahanan udara Iran Kordat ketiga melengkapi platform jarak jauh yang diperoleh dari Rusia termasuk S-200 dan S-300 PMU-2 Kordat ketiga adalah varian jarak terjauh dari sistem RAD dan dilaporkan mempertahankan jangkauan hingga 200 km Platform ini dapat melibatkan hingga 4 target hingga 8 rudal secara bersamaan dan memanfaatkan radar array bertahap yang kuat Pengujian yang sukses terhadap sistem rudal terhadap pesawat tak berawak Amerika berkemungkinan besar memiliki konsekuensi signifikan bagi kesimbangan kekuasaan di Timur Tengah Dengan musuh-musuh Iran kemungkinan akan lebih waspada tentang risiko diserang sistem pertahanan buatan negara Iran tersebut Terima kasih telah menonton!